Bahan pesawat Delta Air Lines meledak di Bandara Internasional Hartsfield-Jackson, Atlanta, Amerika Serikat pada selasa 27 Agustus 2024 pagi waktu setempat. Insiden tersebut menyebabkan dua orang tewas dan satu orang lainnya mengalami luka serius. Dua korban tewas merupakan karyawan Delta Air Lines dan seorang kontraktor. Sementara korban luka juga merupakan karyawan maskapai tersebut. Diketahui peristiwa ban meledak itu terjadi di area pemeliharaan pesawat di Bandara. Sebelumnya, pesawat itu melayani penerbangan dari Las Vegas ke Atlanta pada Minggu 25 Agustus 2024 malam. Hingga kini pihak berwenang maupun maskapai belum mengetahui penyebab ban tersebut meledak. Pihak maskapai pun menyampaikan bela Sungkawa atas peristiwa tersebut. Pihak maskapai mengaku tengah bekerja sama dengan pihak berwenang untuk melakukan penyelidikan atas peristiwa tersebut. Sementara pihak bandara menyatakan bahwa insiden meledaknya ban pesawat Delta tidak mengganggu operasional. Bandara Internasional Hartsfield-Jackson sendiri merupakan salah satu bandara tersibuk di dunia. Pada 2023, bandara tersebut tercatat melayani lebih dari 104 juta penumpang. Bandara Internasional Hartsfield-Jackson sendiri merupakan pelajan besar dari MIT. Terima kasih.